Intro Untuk pertama kalinya, Barada E akan bertemu dengan keluarga Brigader C secara langsung. Pertemuan ini akan dilakukan besok selasa 24 Oktober 2022 dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigader C. Keluarga Brigader C akan hadir sebagai saksi di persidangan Barada E. Keluarga Brigader C sedang menyiapkan mental untuk bertemu secara langsung dengan pelaku pembunuhan. Nantinya ada lebih dari 6 anggota keluarga Brigader C yang akan menjadi saksi. Mereka diantaranya bibi, orang tua, adik, dan kekasih Brigader C. Tak hanya itu, 2 orang tenaga medis dari RSUD Sungai Bahar turut menjadi saksi di persidangan. Beberapa diantara mereka sudah ada yang bertolak ke Jakarta pada Minggu 23 Oktober. Sementara ayah dan ibu Brigader C baru berangkat hari ini, Senin 24 Oktober, sekira pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut dibebarkan oleh bibi Brigader C, Roslyn Simanjuntak. Orang tua Brigader C berangkat beserta dengan anak-anaknya dan Vera Simanjuntak. Hal ini dikarenakan ibu Brigader C berprofesi sebagai guru BNS. Ia hanya mendapat izin mengikuti sidang selama 3 hari, sehingga mereka tak dapat berlama-lama di Jakarta. Tak menutup kemungkinan ibu Brigader C langsung bertolak ke Jambi setelah sidang selesai. Selama di Jakarta, direncanakan keluarga akan menginap di rumah aktivis perempuan Irma Huta Barat. Tak hanya mental, para saksi juga menyiapkan fisik. Agar bisa melaksanakan persidangan dengan lancar. Negeri Tawi sebelumnya, sidang berada E akan dilanjutkan pada selasa 25 Oktober. Persidangan tersebut akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang tersebut akan menghadirkan dua pelas saksi. Saksi-saksi itu merupakan pengacara dan keluarga korban hingga kekasih mendiang Brigader C. Saksi-saksi itu merupakan pengacara dan keluarga korban hingga kekasih mendiang. Terima kasih.